Halo Folly Lovers, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia semuanya. Klasemen dari sektor putra Peringkat pertama tetap dipegang Jakarta Lafani dengan perolehan poin 31 dan sekaligus mengukuhkan diri sebagai juara putaran 2. Posisi kedua diisi Palembang Bansungselbabel dengan perolehan poin 24, sedangkan Jakarta Stinbin menduduki posisi 3 dengan perolehan poin 26. Sementara Bayangkara Presisi mengisi posisi 4 dengan perolehan poin 23. Di peringkat 5 diraih Pertamina Pertamax dengan pengumpulan poin 15. Di posisi ke-6 diisi Kudusukun Badak dengan perolehan poin 7 dan posisi terakhir tetap dipegang Garuda Jaya yang merupakan tim pendatang baru di Proliga tahun ini. Daftar klasemen akhir dari sektor putri Popsi Fopawan berhasil mengukuhkan diri sebagai pemegang puncak klasemen dengan perolehan poin 31. Sedangkan Bin meskipun berada di posisi ke-2 dengan pengumpulan poin 31 namun berhasil keluar sebagai juara Proliga 2024 putaran 2. Di posisi ke-3 diisi Jakarta Pertamina Enduro dengan perolehan poin 21. Sedangkan Jakarta Elektrik PLN berada di posisi 4 dengan perolehan poin 17. Di posisi ke-5 diisi Bandung BJB Tanda Mata, posisi ke-6 diisi tim Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dan posisi ke-7 tetap dihuni pendatang baru yaitu Livin Mandiri dengan perolehan poin 4. Di laga pertama pada pertandingan terakhir putaran 2 pekan 7, berhadapan ban Sumsel Bubble vs Jakarta Garuda Jaya yang dimenangkan Sumsel Bubble 3-1. Set pertama 25-17, set kedua 25-23, set ketiga perjuangan tim Garuda Jaya dengan permainan yang semakin meningkat membuahkan hasil dengan menang 23-25. Di set ke-4 Garuda Jaya tampil menekan namun ban Sumsel Bubble akhirnya berhasil memenangkan ini dengan 25-21. Di laga kedua Popsivo berhasil menang 3-1 dari Bin. Popsivo mengawali set pertama dengan baik, namun Bin berusaha menyusul dan sempat memimpin 21-24. Tetapi Popsivo berhasil menikung tajam dan memenangkan set pertama 27-25. Di set kedua Bin tampil menekan dan berhasil membalas kekalahan di set pertama dengan menang 17-25. Di set ketiga meskipun Bin memaksayus, namun Popsivo tetap unggul dan menyudahi 27-25. Pada set ke-4 dimenangkan juga oleh Popsivo Polwan 25-13. Dari hasil ini maka Popsivo merupakan juara di fase reguler, sementara Bin juara putaran 2. Pertandingan hari terakhir putaran kedua ditutup dengan laga antara Bayangkara Presisi versus Sukun Badak yang dimenangkan Bayangkara Presisi dengan skor 3-2. Set pertama 25-27, set kedua 25-22, set ketiga 23-25, set ke-4 25-10 dan set ke-5 15-6. Berikut jadwal final for Proliga 2024 putaran pertama yang akan dilaksanakan di Gorbung Tomo, Surabaya dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juli 2024. Pertandingan pertama hari Kamis 4 Juli 2024 akan berhadapan dari sektor Putri Jakarta Bin versus Pertamina Enduro pukul 14 WB live di Moji. Pertandingan kedua akan berhadapan dari sektor Putra, Palembang Bansumsel Bubble versus Jakarta Stin Bin pukul 16 WB. Sementara itu di pertandingan ketiga akan berhadapan dari sektor Putri Popsivo Polwan versus Elektrik PLN pukul 18.30 WIB. Di hari Jumat 5 Juli 2024 dibuka dari sektor Putri, akan berhadapan Jakarta Bin versus Elektrik PLN pukul 14 WIB. Waktu Indonesia Barat di laga kedua dari sektor Putra akan berhadapan Jakarta Lafani versus Bayangkara Presisi pukul 16 WIB. Dan di laga ketiga akan berhadapan dari sektor Putri, Popsivo Polwan versus Jakarta Pertamina Enduro pukul 18.30 WIB. Pertandingan hari Sabtu, 6 Juli 2024 laga akan dibuka dari sektor Putra yang akan berhadapan Bayangkara Presisi versus Palembang Bansumsel Bubble pukul 14 WIB. Pertandingan kedua akan diisi dari sektor Putri berhadapan Pertamina Enduro versus Jakarta Elektrik PLN pukul 16 WIB. Dan di pertandingan ketiga pukul 18.30 WIB akan berhadapan dari sektor Putra Jakarta Lafani versus Jakarta Stin Bin. Hari terakhir final 4 putaran pertama hari Minggu 7 Juli 2024 akan dibuka dari sektor Putra Jakarta Stin Bin versus Bayangkara Presisi pukul 14 WIB. Laga kedua dari sektor Putri akan berhadapan Popsivo Polwan versus Jakarta Bin pukul 16 WIB. Dan pertandingan final 4 putaran pertama akan ditutup dengan laga dari sektor Putra Jakarta Lafani versus Palembang Bansumsel Bubble pukul 18.30 WIB. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Salam olahraga! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.